di pajero new pajero spot ini ada yang bermasalah ya teman-temannya elektrik parking brake nya kedip-kedip ini ada yang bermasalah jika terjadi seperti ini nah biasanya di indikatornya itu muncul seperti ini service rem parkir dibutuhkan dan indikator P kedip-kedip ini nggak bisa kita rilis ya meskipun kita tekan seperti ini nggak bisa ini ya oke kita coba langsung lihat kalau kedip-kedip seperti ini biasanya itu untuk handremnya itu sudah rilis jadi nggak bekerja nggak bisa untuk handrem teman-teman karena dia bermasalah Oke langsung kita lihat untuk dari mana penyebabnya permasalahnya kita akan lihat ya nanti ya Oke kan khawatir ya kalau teman-teman tiba-tiba di jalan ini muncul kalau pas munculnya ini posisi handrem yang kunci dan bahaya tapi kalau munculnya ini pas posisi rilis ya jalan aja teman-teman nggak papa ke tempat bengkel terdekat atau besoknya lagi karena kemungkinan jalan kalau handrem ini tidak narik ya band rodanya belakang masih bisa diputar dan masih bisa jalan yuk kita cek Oke kita masuk ke EPB elektrik parking brake darahnya Pajero kita set dan uksa terapunnya apa aktuator malfunction kita coba hapus dulu ya teman-teman bentar hapus kita hapus komplit Oke hilang ya teman-teman ya kita coba lihat di sini juga bisa mati kita coba tarik oke bisa nyala di sini juga nyala handremnya bekerja ya kita posikan P Oh ini yang bukan otomatis ya Nanti bisa dibuat otomatis teman-teman oke kita lihat kondisi dari handremnya belakang ya kita lepas kita cek kita buka katanya sudah normal nggak ada trouble ya jari-jari terobos dan ketip-ketip udah aman nih ini ke kita coba test drive di jalan tanjakan ya teman-teman ya tanjakan turun kita pastikan ke n n dulu ya kemudian ini kita tarik handremnya Oke handrem aktif kita lihat sini posisi n kita lepas remnya ini masih kita rem ya kelepas handremnya berfungsi dengan baik ya servis handrem dibutuhkan tidak ada Alhamdulillah sudah normal kembali ya hanya perlu reset teman-teman Jadi kalau Anda mengalami pajero seperti ini biasanya itu terjadi mungkin EPB motornya kena air begitu ya atau handremnya lupa lepas jadi elektrik kalau ada yang tidak sesuai itu akan memberi informasi kepada pemilik kendaraan bahwa mobilnya bermasalah kalau sudah seperti itu segera bawa ke bengkel langganan Anda ya untuk dilakukan reset biar tidak ada kendala lagi karena kalau tidak normal seperti itu otomatis handremnya juga tidak bekerja maka nanti kalau posisi di jalan yang miring seperti ini ya agak turunan ya hanya parkir saja yang coba kita n lagi kita tarik Oke klip-klip kita lepas remnya kita rem rem ya kita lepas posisi netral mobil juga tidak gelondor kedepan masih aman teman-teman ya itu yang dapat saya sampaikan kali ini bersama saya Mas Edi di dunia otomotif salam sehat selalu selamat menikmati